Intro Yo, what's up India, selamat datang kembali di Youtube Channel Indie Kendari TV Sekali lagi masih sama, presentnya by Oris Tronko with Lian Creative Production Di kesempatan kali ini, di interview session kali ini Kita kedatangan lagi nih teman-teman Kalau biasanya ada band, kemarin juga ada quoting brand Nah ini ada duo, duo dari Kendari yang... Bisa dibetak lagi, apa sebenernya ini? Breakthrough Lagi breakthrough Pokoknya ini hit sekali lah di Kendari Mungkin ini siapa sih yang ada di samping saya ini, ada siapa sih? Halo, kami dari... Dari mana? Fanjo Dari Fanjo Ku rasa bahagia Karena ku sedang jatuh cinta Berjuta warna yang ku lihat Saat ku menatap matanya Yang lebih bahagia Ketika kau teringat cintaku Mari kita riasi kisah ini Walau kita berbeda Kita punya cinta yang sama Oke, sudah ada Fanjo Ada Ivan dan juga Joy Oke, mungkin kita perkenalannya Ini Ivan sebagai apa di Fanjo Joy-nya sebagai apa? Halo, saya Ivan Saya di Fanjo sebagai vokal Dan... Joy sebagai gitar Joy sebagai gitar Tunggu, ini saya kayaknya kenal sama orang yang sebelah ini Aku yang kenal kamu loh Kita kayaknya sering bersama ya di studio Dan kita adalah Fanjo FF Tunggu, tunggu Kita kayaknya pernah seband juga kayaknya Fanjo for Famous summertime Oke, oke, oke Mungkin kita langsung... Mungkin tanya dulu Kapan sebenarnya terbentuknya ini Fanjo Dan karena apa? Siapa pencetusnya mungkin? Fanjo Tapi sebelum itu... Angkat dulu Angkat dulu, aduh Angkat Pak Ya... Enaknya Sampai terguruan Oke, Fan Kapan? Fanjo Kalo boleh cerita sedikit Fanjo itu terbentuk Sebenarnya Fanjo itu terbentuk Karena kemarin sempat seband bareng Terus saya sebagai vokal Dan di band saya sebelumnya itu Yang sudah hiatus Iyatus Awalnya itu kemarin Sempat di band bareng sama si Joy Dan Joy awalnya pegang bass Dan saya vokal Dan musiknya itu Bisa dibilang jauh Karena Mutasinya itu atau pindahnya itu Dari pop elektronik Ke sekarang-sekarang Apa sih jendernya? Jendernya Fanjo sekarang itu adalah Pop Belet atau apa sih? Pop Pop K-pop Kalo bahasa universalnya Pop Dengan segala macam campurannya Dengan segala campurannya di dalam Nah Dan setelah itu Setelah Awal Akhir-akhirnya Band saya yang kemarin Yang namanya Tid Pokoknya Setelah itu Sering ngobrol bareng si Joy Nah Dan ternyata Punya Kayak Satu Selera musik yang sama Sama Coba untuk di Dan lucunya adalah Kemarin itu Sempat Kayak setiap datang latihan Kumpulnya Biasa berdua Atau habis dari After dari latihan Biasa kumpul berdua Ngobrol tentang musik pop Setelah ngobrol Ternyata Si Joy ini punya banyak materi Untuk Projekan pop Oke Dan saya sendiri Memang mencari juga Teman yang Bersinergi Yang mau Bersinergi di Bersinergi di pop ini Di waktu ini Tapi dulu awalnya Sempat mau bertiga Tapi karena satunya itu Dan satu dan lain hal Akhirnya putuskan itu berdua Disamping karena Bagi-bagi Sedih Oh iya Biar bagi-baginya Lebih banyak Tapi Ya itulah Sebagian Itu nomor-nomor tujuh Ibaratnya Yang penting Berkarya dulu Tujuannya memang satu Sama-sama punya selera musik yang sama Yang itu adalah pop Nah akhirnya Sering kumpul sama Owi 2016 akhir Setelah tahun baru 2017 Bulan 1 Kenuari Akhirnya terbentuklah Terbentuklah Fanjul Terbentuklah Fanjul Dan juga Mulai produksi Oke Yang single Bahagia Single bahagia Dan Di 2017 Itu memang gempar-gempar Hampir setiap hari Bareng Setiap hari Ngulik Setiap hari Sinergi bareng Ibaratnya Kayak Kalau mau book Buat 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 anak Si suami Dan si istri Harus sering sama-sama Seperti itulah Untuk menciptakan Suatu anak Yang sempurna Oke Seperti itu Dan akhirnya Kecitalah Single pertama Yang jadi bahagia Terus Ini kita mau tanya Kan Ini sebenarnya Sudah cukup ketahuan sih Namanya Fanjul Itu kan dari Ivan dan Joe Kenapa Milih namanya Fanjul Kenapa Nggak nama lain Kalau misalnya Ngomongin soal nama Kenapa kemarin Namanya Fanjul Sebenarnya Kemarin kita fokusnya Adalah di single Pertama Sama produksian Segala macam Kenapa Bilang langsung Sebut Fanjul Nggak mau mikir Karena kita kemarin Nggak ada pikiran Untuk kayak Mau pikiran Nama yang bagus Bukan juga Fanjul Yang nggak bagus Hanya lebih Biar kita lebih branding Biar kita lebih brandingan dirinya kita Bahwa bandnya kita Namanya Nama dari Ivan Vanjo Dan alhamdulillah Banyak orang yang Ter Brand Ibaratnya Brand wash Akhirnya easy listening Namanya Ivan Sama Joe Fanjul Jadi akhirnya kemarin Sampai lucu Kemarin kan Saya juga ada Sering dapat Job MC Jadi di cue card saya Itu adalah Nama saya di keterangan Bukan Ivan Vanjo Sampai kemarin Ada salah satu Tandem MC juga Cewek Jadi itu Di luar kota Kita itu MC bareng Dia itu sebutnya Bukan Ivan Tapi Ivan Joe Nggak Dia panggil Joy Karena kan Biasa kalau orang nama Misalnya Iwan Wan Atau ngga Ivan Van Atau Hey Deer Deer gitu kan Karena dia sering Ngingiang nama Vanjo Jadi dia panggil saya Joy Dia ingatnya Nama belakang kan Joy Nama belakang Joy Akhirnya panggil Joy Tersementara Joy Itu nama si Joy Terbawa Jadi brand image Terbawa Brandingannya Brandingan Oke Terus ini Sivan Kalian kan berdua gitu Kenapa memutuskan Maksudnya Nyambung dari yang Tadi sih Kalian kenapa berdua sih Kalau misalnya ditanya Kenapa berdua Yang pertama Kemarin kayaknya Mau bikin salah satu Kayak Gibrakan baru di kota kendari Kan kalau misalnya Pernah ada Mungkin ada Pernah Dibawa di kendari Tapi mestinya Untuk di Semuran kita Untuk duo Baru muncul lagi Ada mungkin Sudah senior-senior yang lama Yang senior-senior ada Yang untuk duo Kita berusaha untuk bikin duo Kalau misalnya bikin 4 Atau 6 Atau 5 Kan konsepnya pasti band At least Nah kemarin kita mau bikin Memang udah duo Memang gak mau tambah lain Tapi kalau misalnya Kayak dapet panggungan Pasti udah pake pengiring Pake player session Teman-teman juga Nah Tapi lebih Karena intinya Pertama konsep Memang duo Terus kita mau bikin Musik yang fun Itu memang simple Hanya vokal sama gitar Atau at least Biasa Kalau ada gigs Joy main keyboard Saya vokal Kayak gitu Oke oke Jadi bisa lebih gampang Lay set up Ibaratnya kayak gitu Oke terus Ini kan Kalian sudah release Dua single Dan langsung dengan Dua klipnya sekaligus Ada bahagia sama Cuman pertama Ini sebenernya single bahagia Ini tuh Mungkin bisa diceritakan Proses kreatifitasnya Pembuatan lagu Siapa yang buat Dirik mungkin musiknya Gimana Bagia itu sendiri Buatnya itu Di kendari Jadi kita kemarin Konsepnya memang explore Kayak alam-alam di kendari Contohnya kayak ada Di bukit Terus ada di pantai Memang kita juga mengangkat Mengangkat Ekosistem Ini Yang destinasi-destinasi Kota Kendari Nah seperti itu Karena kemarin kayaknya Joy kayaknya kita kan Ibaratnya dari kendari Sekarang gimana caranya Biar orang tau kita dari kendari Jangan cara kita mengangkat lagi Destinasi-destinasi Yang ada di kota kendari Yang gak langsung seperti itu Nah kemarin juga Teman-teman Yang bantuin The one and only Pilihan kreatif Tentang Tentang untuk pilihan kreatif Pilihan kreatifnya hebat Namanya saja pilihan Pilihan Terpilih Berarti orang-orang kreatif Pilihan kreatif Terpilih gitu kan Kenapa fanjo nya juga Milik pilihan kreatif ya Karena emang Pertama Sering brainstorm bareng Dan kemarin Minta ide masukkan dari teman-teman Pilihan kreatif Oh kayaknya dari teman-teman Pilihan kreatif Kayaknya bagus disini deh Coba bawa kesini Coba ini Talentnya kita pilih yang Umurnya segini Biar cocok sama Cocoknya sama musik gitu kan Terus musiknya kayaknya Nanti Videonya Kayaknya pengambilan gambarnya Dari sini ke sini Terus alurnya kayak gini Sinopsisi kayak gini Kayak gitu Manteng dari teman-teman Pilihan kreatif juga Pilihan kreatif Ucap pilihan kreatif Tentang dong Buat pilihan kreatif Buat Hedy Rider mana Buat si My Fav Twin Fav Twin Terus fan Di single Cuman Pertama Kan masih pilihan kreatif juga Maksudnya Mendirect Ini Kalian tuh Konsep dari Klipnya sendiri tuh Gimana sih Ini kan agak Yang maksudnya Modern-modern Nah kemarin Kalau bahagia memang Pure yang kayak Ibaratnya Explore destinasi Dan memang kita konsepnya Memang kayak summer Gitu kan Ada pantainya Ada bukitnya Di Cuman pertama ini Kita Karena mungkin ada Masukan kayak Instrument yang lebih cozy Semi Semi Just lah Ibaratnya ya Karena ada instrumentnya Terus ada Instrument keyboardnya juga Yang membuat itu terkemas Lebih Lebih catchy Untuk diterima Sama teman-teman Dan itu Adalah Kayak Ibaratnya Lebih Kedewasanya Kita juga Kemarin udah Dari segi Outfit Dari segi Pengambilan gambar Dari segi Tempatnya juga Lebih Lebih terampung Karena Ibaratnya Ketika orang Pendekatan Ibaratnya kita Mau sama pasangan kita Lebih dewasa Nah mungkin Kebawahnya Kesitu juga Nah kemarin Lebih spesial lagi Kita bawa Kayak ibaratnya Kalau dalam Perfilman itu Ada cameo Ada pemberan Ada pemberan Tambahan gitu kan Yang menambah unsur-unsur Oh iya kan Di Di ciuman pertama Kan ada Tambahan model lagi Pemberan cewek Yang bantu nari juga Nah itu kemarin Kita sengaja Sengaja masukkan Seperti itu Tapi tunggu Pan Kok saya nyebut Pemberan cewek Situ yang kena Gak tau ya Gak tau ya Ada apa ya Seperti itu Oke lanjut Pan Karena senang mungkin Senang Bahagia Iya dong Secara Joy Seperti itu Nah kemarin juga Untuk pemilihan Dibantu lagi Sama teman-teman kreatif Untuk kayaknya Yang ciuman pertama ini kan Maksudnya ibaratnya Kayak 18 plus Gitu kan Iya Maka dari segi outfit Dari segi tempat Yang mudah-mudah Rasul dikemas Agak lebih dewasa Oke setuju Oke ini Pan Mungkin kita Lebih ke planning kalian sih Kan katanya Mau single ketiga Dan ini sudah Produksinya sudah kelar Benar-benar tinggal Nunggu rilis Tinggal nunggu rilis aja Itu ceritanya gimana sih Karena Karena kalau Saya sempat baca gitu Di twitter Ada hambatan Untuk rilis Kemarin Kalau gak salah Kita itu Selesain Single ketiga Yang judulnya Tid Yang judulnya Masih rahasia Yang judulnya Yang adalah itu Yang sudah Ada sebagian teman-teman Yang sudah dengar Di Single ketiga ini Memang kita Kan jaraknya agak Agak Kalau dari bahagia Ke ciuman pertama Agak dekat gitu kan Bahagia itu Bulan 10 2017 Ciuman pertama itu Bulan 7 2018 Hampir sekitar Satu tahun gitu kan Dari Dari Bulan 7 2017 Sekarang Eh Dari Bulan 7 2018 Sekarang udah 2019 Udah bulan Masuk bulan April Masuk bulan 1 April Kita memang lebih Mematangkan konsep lagi Sebenarnya Lebih kayak Ibaratnya Kita Kita mau Strategi marketnya Ini kayak gimana Oke oke Mau arah bandnya Mau arah Panjunya Kemana nih Nggak Maksudnya Kayak arah marketnya Kita mau Kemana lagi Bukan hanya itu aja Pendengarnya Seperti itu sih Kurang lebih Nah terus Kalau misalnya Sekarang kita udah Keluar bulan 1 Kemarin 2019 Sudah kelar Produksian Sudah rampung Mixingan sudah Sudah rampung Sekarang kita tinggal Tunggu Mungkin nanti Tinggal rilis Ke platform Setara rilis Ke platform Digital Nanti tinggal Nanti mungkin Apakah Entah mau Barengan Sama video lirik Atau entah Kan mungkin Kalau ada rejeki Clip lagi Amin Gitu kan Oke Ini sih yang bisa Maksudnya Fanjo itu Bukan cuma Nguhariin Single Tapi plus Music video Itu kan Itu yang Kayak Teman-teman juga Bilang Kenapa Sekalian Music video Ya Maksudnya Kayak Fanjo itu Emang kayak Gak mau terburu-buru Ibaratnya kayak Gak mau terburu-buru Dengan satu hal Jadi Kalau misalnya Masih bisa dapet Videonya Pengerjaan Kita masih bisa bungkus Dapet rejeki Atau misalnya Dapet waktu Kenapa enggak Sekalian Gitu Mending audio Kelar Terus kita pelan-pelan Rancangin sama teman-teman Team kreatif Sama Kreatif juga Tentunya Untuk musik videonya Kalau misalnya Kedapet Nanti ini Single ketiga Bareng videoclip juga Seperti itu Dari awal-awal Seperti itu Misalnya Bisa dibilang Kita tuh Lihatnya Fanjo Sisi produktifnya Disitu Karena Tiap ada Single keluar Berbarengan dengan Kulip Itu kan Bisa dibilang Benar-benar Hal yang Jarang Yang pertama Dikendari Dan ini Salah satu Bentuk Produktivitas Yang sangat baik Dari Fanjo Terus Bicara Setelah Single ketiga Tentang Single ketiga Ini kan Production Musicnya Pasti Ente sendiri Yang ngerjain Ini sebenarnya Apakah Pure sendiri Atau ada Bantuan dari Teman-teman musik Yang lain Di production Di single ketiga Nanti yang Belum bisa kita Bocorin juga Maksudnya Dapat Bantuan dari Siapa-siapa Dalam proses Produksi Dari single ketiga Judulnya Masih rahasia Jadi Kalau Segi produksi Kita Bantu sama Si Livas 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 Dari Hain Ada Dari Teman-teman Dari band Dari Hain 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 Jadi itu Kita Kan Maren Ket Brandstorming Bareng Kayaknya Livas Orang yang Tepat Untuk Ngebungkus Atau Ngeproduksi Single ketiga Kayaknya Livas Orang yang Tepat Akhirnya Terpilih Livas Untuk Fac Gimana nih kalau masukkan single ketiga kita Oke Van mungkin single pertama Bahagia Cuman pertama yang kedua Dan yang ketiga yang masih dirahasiakan ini Mungkin sebenarnya setelah tiga single ini Insya Allah yang rilis Apakah ada planning lain lagi Apakah mungkin EP atau album Setelah planning Single ketiga rilis Kita lagi ngejar untuk Insya Allah dapat tahun ini Kalau misalnya dapat rejeki lebih Kita mau ngejar EP dulu Setelah EP kita mau launching EP Launching EP yang benar-benar Yang kita Konsepnya itu fanjo banget Yang intimate Yang misalnya ibaratnya Yang low budget Untuk anak-anak indie gitu kan Tapi maksudnya Intimatenya intimate versi fanjo gitu kan Oke oke Ini kalau bicara musik kan kita Nggak pernah lepas dari Yang namanya panutan atau influence gitu kan Kira-kira Mungkin Siapa sih gitu Dari kalian berdua Yang nge-influence Kalau bapak joy Bapak oi kalau saya bilang ya Alesong Seben namanya oi ini orang Kalau Kalau saya Influence Benar IDM Dan Satu Kalau yang paling Yang paling Namanya itu Seven Lions Seven Lions Nah dan Kalau saya sendiri Saya lagi seneng banget Sama Ardito Pramono Seneng sekali Sama Produksi musiknya Terus Tulus Kalau luar Kalau yang di luar Kalau yang di luar Saya seneng banget Band dari Korea Jadi Korea itu bukan hanya boy band aja Benar-benar Ada band dari Korea Namanya Hyuko Jadi itu bandnya memang Pure Pop ballad sih Oh pop ballad Pop ballad Seneng banget sama Musik-musik mereka Kalau Korea kalian mengulis Sebenarnya Nggak yang boy band Bukan hanya boy band aja gitu kan Banyak banget Ibaratnya juga kayak Ibaratnya Jepang Jepang itu bukan hanya band yang Japan-Jepanese gitu Ada juga banyak materi-materi Ini materi-materi Sini banyak sih sebenarnya Iya Mungkin ibaratnya kayak Pop sama EDM itu Digabungan Kita brainstorm bareng Kira-kira apa nih Yang Oh bisa Masukkan di dalam musik fanjo Dan juga siapa yang bisa Saya masukkan di dalam musik fanjo Akhirnya terciptalah fanjo Seperti itu Oke 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 Mungkin influence lokal Adakah influence lokal dari kalian Kalau saya dikendari Sosok-sosok musisi senior Yang mungkin Maksudnya bisa Memberikan semangat gitu Saya jujur Kalau misalnya bilang Musisi kendari Musisi kendari Saya seneng banget sama Saya nge-fans Atau misalnya Ibaratnya kayak Bisa jadikan rumah Dia juga si Kandri Pihok Karena Kenapa Misalnya kayak Nge-fans sama si Kandri Pihok Kalau ditanya Karena Dia itu adalah sosok kayak Gimana ya Misalnya kayak Umur itu gak Ngebatasin orang Untuk berbuat karya Dia itu tetap produktif Dengan stabilitas dia Dengan kesibukan dia Sebagai A, B, C Tapi dia musiknya tetap aktif Dia tetap berproduksi Ilmu yang seperti itu Yang saya nge-fans Sama-sama Memberikan semangat Berikan semangat Apalagi Yang orang Yang sudah senior kita aja Masih bisa produktif Kenapa kita tidak Benar banget Yang senior itu bisa Produktif Banyak sih Kalau misalnya Kayak mau dibilang Band-band dari kendari Yang influence Seperti Six Seer's Coast Saya seneng banget Sama Six Seer's Coast Terus Rock Soul Rose juga Seneng banget Sama si Bayu Dan teman-teman Si AI God Hand for sure Meskipun mereka metal Terus ada Band baru juga Yang kemarin Namanya Crazy Kiss Attack Sekarang jadi namanya Later 2 Lies Yang si Leo Dan teman-teman Saya nge-fans juga Pokoknya Ibaratnya kalau Their Generation juga Semua band ini kendari Saya suka Karena kenapa Mereka itu Misalnya kayak Tanpa mereka itu Tidak ada Fanjo Karena yang membangun Pasar Sekian-sekian Membangun pasir kendari Kalau gak ada Mereka Gak ada Fanjo Kalau gak ada mereka Fanjo gak kalah semangat Buat karya seperti itu Oke kalau Mungkin kita bagian Closing Kalau mau dengerin Lagunya Fanjo itu Bisa dimana sih Untuk saat ini Kalian bisa dengarkan Musik kami Di Youtube Tentunya Di 2 single ini Sudah ada music videonya juga Di Youtube Dan kalian bisa Kalau misalnya Kalian pengen denger Di platform yang Tanpa video Kalian bisa dengarkan Di Soundcloud Untuk saat ini Dan doakan Di single ketiga ini Barangkan nanti bisa Kalian dengarkan Di platform digital Kesayangan kalian Ada semua nanti Cuma pertama Dan juga ada Single ketiga kami Pokoknya nanti akan Dan juga Di radar Di kesenggan kalian Di kota kendari Thank you so much Mantap mantap Fanjo Thank you Thank you Iwan Terima kasih Semangat yang dikendari We're strong We're strong We're strong We're strong We're strong We're strong Channel ini Biar kita nanti bisa Bikin video yang lebih Update lagi Pokoknya bisa Ngundang bintang Oh iya sekalian juga Kalau mungkin teman-teman Kira-kira request Mau di interviewnya Siapa bisa komen nanti Di kolom komentar Yang ada di bawah Jangan lupa Untuk share juga Kalau memang mau Membuat Youtube ini Dan juga Sekena-sekena Yang kita interview Jadi lebih besar lagi Jangan lupa share Like Dan juga pastinya Visit di social media kita Ada di facebook Twitter Instagram Bisa searching Website Untuk social media Bisa searching di Indi Kendari Kalau untuk di website Kita masih main di blog sih Oh iya Jangan lupa Follow Social media dari Fanjo At Fanjo Official Di Instagram Dan juga di Twitter Oke ada di Twitter dan Instagram Wajib follow Fanjo Official Oke kita nanti ada di blog Kita ada di blog Kita juga Di Indi Kendari MF .blogspot.co.id Dan Pokoknya ada di situ Nanti itu ada info-info Semuanya lah segala macam di situ Terima kasih banyak yang sudah nonton Sampai ketemu lagi di Konten kita berikutnya Indi Kendari Movement and Movement Cheers Sampai ketemu lagi Cheers Cheers